Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Melalui video tip ini, om bro kembali menjawab request dari pertanyaan sahabat jamtrokmania Sahabat subscribernya om bro vlogger Nah untuk pertanyaan itu seperti ini Om bro, cuca hijau saya harian kacok dor kowor kowor Baru yang namanya kacok dor kowor kowor itu kacor setiap hari Tetapi saat dipertemukan lawan, loncat-loncat tidak merespon dan diam Terus untuk pertanyaan yang kedua juga hampir mirip Om bro saya punya kacok hijau, harian lumayan rajin dalam arti kacor Tetapi saat dipertemukan dengan lawan hanya diam Nah dari dua pertanyaan ini om bro kembali Apa itu menjawab dalam satu video Ngomong pada akhir-akhir ini om bro akan menjawab pertanyaan yang milik Untuk dijawab jadi satu video Jadi satu pertanyaan tidak akan dibuatkan satu video Tetapi yang milik akan dibuatkan satu video Ini khusus cuca hijau yang harian kacok dor kowor kowor Kita atasi atau kita akali dengan yang namanya terapi mental untuk cuca hijau Karena untuk burung yang sudah mencapai kacor Itu pastinya dia punya tembur Cuma kita yang saja yang tidak tahu Kita yang tidak mudah mencapai melatih Karena mungkin setelah kita fungsi diadu Jantung, ya tidak Harus kita latih Semua itu harus kita latih Apabila ini dijadikan petarung atau lomba Nah jadi untuk tipnya seperti ini Anda latihlah mental burung Anda Mental burung Anda itu Anda latih Dengan cara Anda Kadang-kadang kalau kita main ke tempat kawan Atau kemana burung kita Kita babah Kalau kita canrol disana Bunyi lah disana Kalau bunyi mentahnya banggur Terus misalkan kita Mandi di sungai Atau kemana Bawa burungnya Tidak apa-apa Kalau burung jalan-jalan Itu terus ditaruh disana Bunyi gak Kalau bunyi mentahnya Sebabatnya bagus Karena untuk pembentukan mentahnya Itu harus kita mulai dari nol Sampai nanti dia benar-benar Menguasai mentahnya Tidak harus Satu kali terapi mentahnya keluar Itu tidak mungkin Semua perlu protes Dan semua Perlu yang namanya Kesebaran dengan mentah Terus untuk yang selanjutnya Setelah terapi mental itu Anda lakukan Khusus di rumah Khusus di rumah sekarang Cobalah Anda Menggoda ganti Posisi gantangan Misalkan Hari ini kita taruh di teras Hari besoknya kita taruh di luar Kemudian hari berikutnya kita taruh di dapur Cobalah kita Merotasi tangkeringan Bagaimana reaksinya Kalau dia berani bunyi Dimanapun dia berada Itu mentalnya Sudah mulai tumbuh Terus untuk selanjutnya Untuk cara nge-track Cara nge-track itu Jangan satu Lalu Tapi Kalau Anda Pengen Melihat Burung Anda itu Menentang mentalnya Bagus Cobalah nge-track Lebih Banyak 2 burung Layaknya Seperti gantangan Ini Jadi kita Memakai 4 burung Atau 5 burung Nah Di 4-5 burung itu Sama burung kita Kita bisa melihat Karena burung itu Akan lebih keluar Aura emosinya Apabila dia bertemu dengan Banyak musuh Tidak dengan satu musuh Biasanya Kalau burung di-track dengan Satu lawan satu Memang hasilnya kurang memuaskan Terkadang Yang satu Terkadang yang satu Itu Apa itu Runcar Istilahnya Tidak Maksimal Jadi Untuk Melakukan Melalui Track Jumlahnya Itu Kalau bisa Di atas 3 burung Jadi Anda Mengumpulkan Kawan-kawan Anda Yuk Kita nge-track Burung Yuk Burung Sama Ampi Disitu Ada 4 orang Ada 4 orang Dengan Kita nge-track Lebih dari Satu Itu Aura Atau Emosi Itu Akan Menuncul Beda Dengan Saat Kita nge-track Satu Untuk Terus Selanjutnya Yaitu Terapi Selanjutnya Terapi Simpel Terapi Yang sangat Simpel Anda Bisa Menggunakan Khususus Ululan Saya Sudah Dibuatkan Video Anda Bisa Mengenang Boleh Silahkan Menurutkan Betina Akor Ya Itu Memang Benar-benar Sudah Berumur Tapi Kalau Bisa Jondok Masih Muga Saratan Sangat Untuk Trasmen Betina Itu Pantai Untuk Yang Sudah Berumur Jadi Selanjutnya Pada Pada Intinya Hanya Itu Yang Bisa Sampaikan Terapi Mentanya Buruh Yang Haya Yang Kacor Power Power Tetapi Tidak Mampu Atau Tidak Mau Merespon Saat Dek Semoga Apa Yang Sudah Om Berikan Ini Bermanfaat Buat Anda Semua Salam